Halo, kembali lagi bersama saya dengan Him Utama Channel Ini adalah video perjalanan saya dari Wonosobo menuju Jakarta bersama dengan Sinar Jaya 18J yang dijuluki Batavia Express dengan softwarenya Agung Kurniawan Di kala itu memang Sinar Jaya sudah solar jatah Namun dari sekian banyak armada yang jalan, ada beberapa yang memang masih lari dengan solar jatahnya Salah satunya ini, Sinar Jaya 18J Nah, di depan kita ini ada Dewi Seri Memang videonya kurang terlihat jelas ya Karena memang pada zaman itu kualitas video tidak sebagus zaman sekarang Apalagi ditambah dengan jalur pantura yang gelap ya Video ini adalah video tahun 2010 ya, sebagai informasi Di masa-masa ini kita masih bisa menikmati skill yang dimiliki para kru ya Itu permainan saint, kemudian pintit-mengintit, dorong-mendorong, bahkan masih ada beberapa titik jalan yang memang masih perbaikan Sehingga banyak ada yang ngeblong kanan Yang ini memang disuka di zamannya itu Beda-beda dengan zaman sekarang yang semua sudah full tol Jadi tidak begitu banyak aksi-aksi menarik yang ditunjukkan oleh para supir bis malam Apalagi di zaman ini kan, apalagi khususnya malam senan itu bisa dibilang Tiga pantura betul-betul ada Gimana semua berebut masuk Cikopo dan Jomin secepat mungkin Karena kalau mereka telat, jaminan selamat siang masuk Jakarta Di zaman ini biasanya Sinar Jaya itu seringnya ketemu dengan mobil-mobil Soloan ya Solo Onogiri Karena di belakang itu biasanya adalah mobil-mobil Bismuriaan yang masuk Jadi kalau sampai Bismuriaan sudah ada masuk Berarti agak terlambat nih pasukan-pasukan Ngapakers Atau pasukan-pasukan Jawa Banyumasan, Purokarto, Wonosobo Kalau di era sekarang Sinar Jaya dikenal dengan istilah Keong Cipali Nah, Keong Cipali ini sebetulnya manifestasi atau berubahan dari Keong Pantura Karena di zaman dulu dibilangnya Sinar Jaya itu Keongnya Pantura Kenapa dibilang Keong? Karena mobilnya nggak ada yang lari Tapi ya ada beberapa yang lari kok sebetulnya Seperti Botafia Express, Gajah Putih, Graf Polo Kemudian Andi Ronggeng Di video ini juga kita bisa melihat penampakan lampu sen dari Sinar Jaya yang lapunya di atas ya Jadi era-era laksana tervegolawas dan juga beberapa unit seperti di RS Nah, ini depan kita ada Sinar Jaya Bodinya tidak terdeteksi karena memang videonya tidak cukup baik ya untuk ditonton sebetulnya Nah, ini bagian dari mengenang masa lalu Zaman-zaman Pantura Nah, ini bagaimana Agung Gurniawan mengintip kemudian masuk Nanti kita akan menunggu Nusantara HS125 yang tanpa sengaja memang ngeblong kiri Dan akhirnya kita ikut dorong-dorong sampai tiga kali ya Sampai terakhir akhirnya nyerah Nah, ini penampakan dari laksana juga Sen kanan yang berada di atas ya Ini ciri hasil Sinar Jaya yang sampai sekarang pun ada ya Di unit-unit Adiputro terbaru Nah, ini dia penampakan dari HS125 Nah, kebetulan videonya terskip ya Pas dia ngeblong kiri Nah, ini bagaimana Agung Gurniawan Ngedorong terus ya Nah, ini matiin lampu Matiin lampu bertanda memberikan jalan Oke Untuk yang video Nusantara HS125 ini Silahkan kita tonton rame-rame Dulu mana sih yang gak kena Nusantara Karo seri Adiputro Sasis Premium Volvo Scania Mercedes band Solarnya Solar Chor Siapa yang gak kenal Nusantara itu Jangan dulu Kalau udah ketemu Nusantara Bayangannya adalah Bis banter pokoknya Nah, ini Kita lihat Banter kan Sementara 18J ini adalah unit ekonomi Monosobo Jakarta Dengan 59 Tensit Dengan konfigurasi bangku 32 Angin cendela Alias non-AC Kelebihan non-AC tentu Buat para perokok adalah surga Karena sepanjang perjalanan Mau ngerokok Bebas Karena memang Tidak ada AC Dan di tengah malam Biasanya Anginnya kenceng-kenceng Jadi berasa adem Tapi nilai minusnya Karlo macet Apalagi siang hari Wah Itu kayak Di open ya Gak bisa ngerokok Tapi di musim hujan juga sama Gak jauh berbeda Kaca dibuka Hujan Ada basah Kaca ditutup Pengap Ya itulah Kekurangan dan kelebihan Dari unit non-AC Ya pokoknya Kalau yang pernah ngalamin Selamat Bernostalgia Dengan rasanya Naik bis non-AC Ditambah Unit non-AC Sinergia itu Bangkunya tidak Reclining seat Alias Gak bisa diatur Atau disetel Jadi ya tegak Selama perjalanan Kalau ke arah timur Biasanya Ketika masuk Daerah Tegal Kurokerto Bumiayu Itu sudah banyak Penumpang yang turun Jadi mungkin bisa Agak longgar duduknya Tapi kalau ke arah Barat Arah Jakarta Dijamin Kalau udah full seat Dari timur Sampai Jakarta Kita gak bisa lagi Dapet bangku yang lagak Lowong Yang bisa buat terbah Disini HS125 Masih terus lari Dia tahu Sepertinya Wah Dikejar-kejar Dari belakang Dia terus lari Dan kita Lepas Terus kejar Dari belakang Dari belakang Nah sebentar lagi Ini adalah momen Dimana HS125 Akan ngasih bola tanggung Ke 18J Nah ini Bola tanggungnya ini ya Tapi 18J Tetap Bisa ngikutin Tapi ya Sportif HS125 nya Sportif Kalau di ruas non-tol Lari 80 itu Udah serasa kenceng Segali ya Beda dengan Di jalan tol ya 80 itu Pasti serasa pelan Karena Lari di atas 100-120 Tapi kalau di jalan Yang non-tol 80 ini udah Berasa kenceng Itu bedanya Makanya sensasinya beda Apalagi ini kan Non-AC Jadi Suara noise Jalan Antara band Dengan asfalt Kedengeran banget Jadi menambah Sensasi Naik bis yang Mantah Nah ini adalah momen Dimana HS125 Akhirnya Penasaran Ini bisa Pas di belakang Ngedorong Dorong terus Dia akhirnya Memelankan diri Tapi akhirnya Masih ada Di belakang Dia lari lagi HS125 nya Dan Agung Tetap Kejar lagi HS125 ini Berbaju Adiputro Travego New Marco Polo Dengan Sasis 1525 Jurusan Kudus Lebak Bulus Dengan Livery Manhattan Benar-benar Nusantara Banget Di jamannya Ini Marco Polo Dengan lampu Belakang Boomerang Terus Lari Benar-benar Lari Nusantara Video ini Juga Bagian Dari Kita Mengingat Kembali Masa-masa Kejayaan Nusantara Di jamannya Di tahun 2010 Semoga Nusantara Lekas Sembuh Dan membaik Kondisinya Sehingga Kembali Menjadi Warna-warni Yang baru Di era Transjawa Nusantara 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 disini HS25 kelihatannya makin penasaran apa sih ini yang ngejar terus di belakang karena secara prinsip lebih enak mendorong-dorong ya dibanding di dorong dan ini adalah momen dimana akhirnya HS125 dan menarik kutip memberikan jalan ke 18J karena dalam prinsip mengumuli lebih enak kita berada di belakang dibanding di depan karena kalau di depan itu kita serasa dibayang-bayangi nah ini adalah momen dimana kita bertemu dengan Beju Jepara Jakarta timpul terbalikan ya Nah kita awalnya kita ngeblok kita overtake kemudian saya videokan bisa jadi kru melihat loh kok di videoin dan akhirnya Beju ini mungkin dapet kutip masa sih mobil muriaan dibuang sama mobil sinar jaya solar jata nah disinilah permainan akhirnya dimulai gimana antara Beju dan 18J saling overtaking ya ini kisaran jam 3 pagi ya di tol tikampek arah Jakarta Nah kalau jam segini bis-bis malam nggak terlalu belingsatan ya bahwanya masih standar karena memang bisa dibilang belum begitu macet tapi kalau sudah diatas jam 5 disini apalagi masuk Bekasi Timur jam 6 siap-siap selamat siang Jakarta karena tahu sendiri kan Bekasi Timur itu sampai Jakarta itu macetnya minta ampun kenapa macetnya minta ampun karena para komuter dari arah Timur khususnya Bekasi itu mulai dari Mayasari waktu itu zamannya agramas yang arah-arah ke Buki itu semua tumpuk blok apalagi Mayasari dengan armadanya yang begitu banyak di sekotanya di depan kita ini kayaknya keramat jati ya Pekalongan Jakarta entah Jawa Negro atau Hercules nggak begitu terlihat dan di sampingnya nanti akan terlihat sinar jaya di putra setra ini lampu smile kayaknya juga ya setra smile itu dengan lampu sasis di atas yang tetap dibawa oleh sinar jaya hingga saat ini betul dengan lampu smile sehingga dia di putra lampu smile terima kasih telah menonton di setra ini dan merah di atas yang luar biasa dan merah di atas yang luar biasa dan berarti memperhatikan dia di atas yang luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agung dengan style nya yang selalu mengintip dulu sayang kita udah gak bisa menikmati lagi unjuk skill dari agung karena udah pensiun dari dunia bis menunggu beju seset kiri karena tim puter balik depan kita ada dedijaya nukleus nah bajunya di depan kita lagi kita centang lagi jadi bisa dibilang 3 kali saling centang ya saling overtaking tapi terakhir akhirnya kita melepaskan beju untuk terus lari di depan karena kita tahu beju udah tim puter balik selamat menikmati